Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini 14 November 2022 Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT Yang sudah melimpahkan rahmatnya Sehingga kita bisa berkumpul di lab jaringan pada hari ini Silahkan baca doa dulu Silahkan untuk ketua kelas pimpin Baik, lupa absen dulu Ahmad Arsyah Zawriahda Ahmad Saipul Rizka Hayati Titi Anissa Yustinus Dewa Hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin Di pertemuan kelima kita sudah belajar teori tentang webserver Nah sekarang kita prakteknya hari ini Jadi sebelum praktek Bapak mau menampilkan satu buah video Yang bisa kita ambil dari video ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton 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 teks ya coba itulah bahasa indonesia coba cari cari disini cara mengubah warna teks di HTML ya nama-namanya mana silakan kembangkan aja kembangkan nama kelompok nama anggota kelompok warnanya boleh diubah warna-warna teksnya atau gerakan ini boleh ketepangkan waktunya sudah habis silakan kelompok yang pertama mendemonstrasikan ini akan depan nah coba bacakan langkah-langkah kegiatannya dulu oh yaa oh ya tepuk tangan dulu mantap kelompok tujuh silakan duduk loh kelompok tujuh ya 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 silakan kalau sudah laporan kalian nanti dikirim di classroom nah nanti dikirim di classroom setelah ini kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing baik setelah kalian praktikum tentang konfigurasi webserver lupa mau tanya apa kendala yang dihadapi tadi menghapus folder utama ya kan nah itu melanjutkan kegiatan kita post test sebentar silakan persiapkan ap kalian post testnya secara online terlihat gambarnya bisa diklik ya kalian sudah berhasil melakukan apa hari ini ya konfigurasi webserver ya coding apa lagi ya mengetahui cara kerjanya ya kan bagaimana seluk beluk dari webserver sendiri yang kedua apa saja hal yang menghambat kamu dalam menyelesaikan tugas ini Bapak ingin salah satu menyimpulkan pembelajaran kita dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir apa saja yang kalian kerjakan ya silakan salah satu siapa ya silakan salah satu ya silakan ya silakan ya ya kita kita bisa dan bisa dan dapat mengatasi apa yang belum kami ketahui ya tepuk tangan dulu pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang DNS server lah domain name system jadi kita membuat salah satu domain untuk apa untuk membuka webserver kita tadi karena webserver kita belum punya domain kita mengaksesnya cuma menggunakan IP address mengaksesnya tadi pertemuan ke enam kita sudah berakhir nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya pertemuan ke tujuh minggu depan nah sebelum Bapak tutup silakan untuk ketua kelas memimpin doa dulu ya silakan ketua kelas terima kasih terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata Bapak bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih